Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Guberu Sumatera Utara Edy Ramayadi mengelar rapat terbatas di Aula Tengku Rizal Nurdin bersama Balai Wulaya Sungai Sumatera II, Wali Kota Medan dan Bupati Deli Serdang. Dalam rapat tersebut, Edy Ramayadi mendesak Balai Wulaya Sungai untuk menuntaskan persoalan banjir di Kota Medan. Dalam mencari solusi persoalan banjir di Kota Medan yang belum terselesaikan hingga saat ini, Guberu Sumatera Utara Edy Ramayadi mengelar rapat pembahasan penanganan banjir Kota Medan, sektor Sungai Badera, dan Bedungan Laosimeme di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Kota Medan Senin 26 Desember 2022. Dalam rapat tersebut, Guberu mengundang Wali Kota Medan Bobi Nasution, Bupati Deli Serdang, Ashari Tambudan, dan Balai Wilayah Sungai Sumatera II beserta sejumlah dinas terkait. Beberapa hal terungkap dalam rapat penyebab banjir di Kota Medan yang hingga kini belum terselesaikan meski sejumlah saluran drenase di Kota Medan sudah diperbaiki atau dibangun. Salah satunya persoalan pembebasan lahan di aliran Sungai Badera sehingga normalisasi aliran sungai tidak dapat berjalan lancar. Mengetahui hal tersebut, Guberu Sumatera Utara Edy Ramayadi selaku pimpinan rapat meminta kepada pihak terkait termasuk Badan Pertanahan Nasional, Salmo PP, Bupati Deli Serdang untuk segera mengambil sikap. Selain itu, lembarnya proses lelang proyek menjadi persoalan tambahan dalam pembangunan bendungan Lausi Memei. Kepala Ebalai Wilayah Sungai Sumatera II Muhammad Firman mengaku pembangunan bendungan Lausi Memei saat ini sudah mencapai 69 persen dan ditargetkan Desember 2023 mendatang. akan selesai termasuk normalisasi airan Sungai Badera. Tentunya harus dipastikan bahwa lahannya tidak bermasalah. Demikian juga yang Sungai Badera. Kami harapkan peran dari pemerintah Kabupaten Kota dan Serdang dari Kota Medan untuk membantu mampus untuk pendebasan lahannya. Karena sesuai komitmen kita fisik dilakukan oleh orang-orang. Tetapi untuk pendebasan lahannya nanti akan dilakukan oleh Lengko, Kota Medan, dan Lasik. Masih sudah berapa persen? Kalau untuk sekarang fisik sudah 80 persen. Itu yang Si Memei? Kalau yang Lausi Memei sudah 69, 70 persen. Kalau yang Bebera untuk usus tahun anggaran ini ya kita harapkan selesai. Tetapi tahun depan kami juga menganggapkan setiap 125 miliar untuk penuntasan 3,4 kilo. Dari hasil rapat pembahasan penanganan bajir Kota Medan sektor Sungai Badera dan bendungan Lausi Memei disipulkan jika normalisasi Sungai Badera dan bendungan Lausi Memei selesai.